Ya, memirsa hal senada juga dialami pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang hingga kini masih belum mengetahui titik koordinat lokasi pembangunan Ibu Kota Negara yang baru. Data sementara yang dimiliki Pemkap Kutai Kartanegara yaitu hanya lahan seluas 6.900 hektare di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara, Wiono, pihaknya masih menunggu data resmi terkait titik koordinat lokasi pembangunan Ibu Kota Negara yang telah ditetapkan pemerintah. Meski demikian, Pemkap Kutai Kartanegara telah menyiapkan 6.900 hektare lahan untuk lokasi Ibu Kota Negara yang baru. Di prediksi, luas lahan untuk Ibu Kota baru akan terus berkembang. Pembangunan Ibu Kota Negara Itu berbatasan juga dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kami belum tahu persis apakah itu 50% atau 5% karena memang kita belum ketahui titik koordinat, posisi koordinatnya di mana. Sehingga kita tidak tahu apakah lebih luas yang masuk ke Kabupaten Kutai Kartanegara atau lebih luas masuk ke wilayah.